Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Merisal jajaran Satres Krim Polo Res Cimahi melakukan rekonstruksi kasus perampokan yang disertai dengan pembunuhan tokoh material di Kampung Ciririp, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Rekonstruksi ini dilakukan langsung di lokasi kejadian dengan pengawalan ketat petugas sehingga sempat menjadi perhatian warga sekitar yang ingin melihat langsung para pelaku. Rekonstruksi curas yang mengakibatkan satu korban meninggal yang terjadi pada tahun lalu itu dilakukan dalam 37 adegan. Rekonstruksi juga dihadiri oleh pihak dari pengacara dan pengadilan Negeri Balai Bandung. Semua adegan yang dilakukan oleh dua tersangka sudah sesuai dengan berkas pemeriksaan. Kasat Res Krim Polo Res Cimahi AKP Niko Adiputra mengatakan barang berharga yang diambil pelaku yaitu emas, kalung, surat kendaraan dan uang tunai dan jika dinominalkan maka semua mencapai 400 juta dan itu semua oleh pelaku dibagi-bagi termasuk dua pelaku yang masih DPO. Seperti diketahui aksi perampokan disertai pembunuhan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 19 bulan September 2017 lalu sekitar pukul 1.30 dini hari. Selain menguras uang dan barang berharga, aksi perampokan ini merenggut nyawa seorang pembantu di toko tersebut yang bernama Yuyun, warga kampung Liangmeong, kecamatan Gunung Halu, Bandung Barat. Algi Muhammad Jifari, Bandung TV